Assalamualaikum teman hebatku Kali ini abang Kenzie lagi mau mereview crayon yang baru Apa tuh? Ya adalah Max Gel Crayon dengan 48 warna Yuk penasaran ya apakah mirip-mirip Gret Yang pasti ini terobosan baru crayon-crayon yang bisa bikin kamu cepat mewarnai Dan warnanya cetar membahana Ini yang warna kuning teman hebatku Ukurannya sedang dan bisa diputer ulir seperti ini Kita juga mau ajarin kamu gimana cara kerik-kerik yang cantik mudah Memakai ujung mata kerik seperti ini ya teman hebatku Kalian harus koleksi berbagai ujung mata kerik Biar bisa eksplor lagi gimana bentuk-bentuk kerik yang bagus Nah langsung aja kita coba mewarnai kulitnya Kali ini abang mengajarkan kalian menggunakan si pipi yang gemes-gemes imut Jadi di deket mulutnya pakai lengkungan pipi ya Kali ini warna coklat Jadi coklatnya gelap sedang muda Cuman kalian kayak kasih bentukan yang gak terlalu kaku Santai-santai aja yang penting warnanya ngelebur gitu Oke deh mama tungguin ya kalian mewarnai sosok lelaki seperti ini Karena biasanya kalau coklat itu identik dengan kulitnya laki-laki ya Ditunggu karyanya kamu Oke deh teman hebatku setelah jadi si kulit itu kita masuk ke warna mulut Jadi triknya kalau kalian mau warnai mulut jangan lupa dalamnya kamu warnai juga pakai hitam ya Karena kadang kalau lomba tuh juri-juri memegang kertas kalian Apakah sudah diwarnai gak ya si gigi warna putih Atau dalam mulutnya diwarnai gak ya Jadi hati-hati buat kalian ya Tetap full diwarnai semuanya Oke sekarang rambutnya kita mau kerik Tentunya kalau kerik kita pakai dua lapisan warna Lapisan pertama dan kedua setelah itu dikerik Boleh lapisan pertamanya diwarna kuning seperti ini Kemudian kamu timpa warna lainnya ya Biasanya sih warna hitam, coklat Kali ini ya abang buatnya warna merah ya Ini mau gaya-gaya band rock metal ya Kita ikutin aja Langsung cus Terserah kamu mau pakai warna apa Kita bareng-bareng belajar kerik ya Pakailah si kerik model sapu tadi teman hebatku Dan kertas kalian kalian puter-puter gitu ya senyamannya Langsung deh tarik ke atas Kerik-kerik-kerik Sat-sat-sat-sat Selesai Kalau pakai kerik yang satu-satu itu kan Rawan bergetar Terus capek ya Nggak seimbang gitu Jadi kalau pakai kerik yang sapunya Kayak lebih seimbang dari pakai kerik satu Gitu Ya langsung ke baju Nggak harus warna kuning Kalau warna kuning kalian sudah habis Pakai warna krem Boleh Warna putih Boleh Warna pink Ya boleh-boleh aja Asal kalian harus tahu Nanti perpaduan dua warnanya Jangan sampai merubah warna itu ya Kalau ini Perpaduan warnanya Kuning dengan hijau Masih berbentuk warna hijau Dan kita Aduh hati-hati tuh Sangkin licinnya Si Max Gel Crayon ini bisa Meleset gitu ya Kepleset Keluar garis Hati-hati Ini keriknya Kita coba Model kerik yang pipih Bukan kerik yang lurus gitu ya Pipih Agak lebar Untuk buat Kayak Bentuk apa nih ya Bentuk sirip ikan Sisik Sisik ikan Nah Bebelibet mama ya Bentuk sisik ikan Ya Ini lanjut ke Celananya Abang Buat di warna merah marun Sebenarnya kalau Merah marun Grabs itu Dia lebih kelihatan marunnya ya Kalau Max ini Agak lebih lembut Jadi ke coklat Ini kita lihat Abang keriknya pakai Kerik pipih Dan membuat Menjadi Bentuk Silang-silang Nah Ini dia Karyanya Abang Kenzi Dengan Bentuk kerik Yang berbagai rupa Untuk kalian pelajari Bersama Selamat belajar ya Teman hebatku Semoga selalu juara Salam Anak hebat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!